Jadi yang sekarang ini, pesulap merah kena ini, pola pikirnya Gua ajarin lu biar pinter, jadi lu ikut sejak gua biar pinter ya Amin Ya, coklatip Nyo, Mamang Santri People Welcome back to game bersama, Nyonyo dan Mamang Duh, tapi Makakit Heere, always in here Nyonya Hip Hop, nyonya Hip Hop, nyonya Hip Hop, nyonya Hip Hop Kenapanya tuh men, kayaknya kayak orang Hip Hop Dingin Oh, dingin Ya, hujan dingin Asli, dingin banget, hujan gede dari sore apa ya Jakarta banyak yang banjir Ada yang kesambar petir, mobil Oh iya Iya, gak tau di TikTok sih tadi ngeliat waktu nyari bahan Ajarin tau Hati-hati, anti people, cuaca sedang tidak memadai Diharapkan jangan kurang vitamin, kurang makan, dan jangan kurang kasih sayang Hei Nyo, sudah mulai menurun nih Nyo Viewsnya ya Iya, sudah mulai menurun Yes Ya gimana ya, kadang kan ada masanya naik, ada masanya turun Tapi yang bagaimana caranya, apa Yang jadi kita harus baga Apa sih Apa Yang harus tetap kita jaga adalah Konsisten dalam mengupload Konsisten Konsisten dalam mengupload Konsisten All Ten Ten Dalam mengupload gitu kan ya Dengan tujuan kita mau balik lagi menghibur Yang terhibur syukur gitu kan Yang gak nanya Tolong lah Tolong lah Langsung kali ya kita meluncur Tapi sebelum meluncur Jangan lupa cengklung dan cengkling Cengkling ya Buat senti people yang belum cengklung dan cengkling Biar notifnya masuk Takutnya gitu Karena udah gak bahas pesulat merah sama daus lagi Notifnya jadi gak masuk gitu Sayang kalau kelewat ya Iya dong Jadi tolong dibantu ya Tolong lah Dibantu, tolong dibantu Tolong lah Tolong lah Ya Tolong lah Tolong lah Meluncur Cus Biasanya di dunia pergibahan itu isinya ibu-ibu Kali ini ada bapak-bapak yang sedang nongkrong di balik Dekat masjid Lagi ngegibah Masalahnya yang digibahin adalah Liski Bilar Gak cuma ibu-ibu ya Gak cuma ibu-ibu Yes Mungkin ini bisa jadi Apa ya Dibilang isu nasional Oh kayaknya aku tau deh Biar aku tebak Pasti bapak-bapak bilangnya Wah ini gara-gara Liski Bilar nih Kita nanti Kita Sebagai suami-suami Dicudugain Begini-begitu Oh bukan Sayang sekali Nyonya Kurang tepat Tetot Tetot Kita langsung lihat aja Daripada senap sarannya Yes Cegi-cegi Bibo Kenapa Satu Liski Bilar Memang berangkatnya dari artis Dan ketika Arwah Sama Lesky Diti artis Melaik daun Arah numpang Kalesti Senarnya Setelah pada Tak bisa Karena Itu cuma Nungkong Dia tuh Aku tadi nih Aku lupanya Ngerti bahasa Madura Aku tadi tuh kan Aku gak ngerti Ngomong apa Tapi kok Lucu banget Seru gitu Ternyata bahasa Madura Artinya kamu tau Semuanya Oke lanjut lagi Kita menjelaskan artinya Cegi-cegi Bibo lagi Play Satu Liski Bilar Memang berangkatnya dari artis Dan ketika Arwah Sama Dan ketika dia Arwah itu dia Arwah itu Itu Oh Jadi artis Jadi artis Arwah numpang Terus dia numpang Numpang sama Lesti Maksudnya Oh Tenarnya Setelah pada anak Ngadu Tadi Coba ulang Setelah pada anak Ngadu Setelah pada anak Tidak bisa Gendeng Karena tak ajo Bisa mayang Loh Apa-apa Karena apa 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 artinya Aku gak jelas ya Karena tadi Yang satu nyaut Yang satu nyaut Gitu kan Pokoknya intinya Dia ngomong Bapak-bapak ini ngomong Si Rizky Bilar ini Emang awalnya Berangkat dari artis Jadi artis Begitu sama Lesti Naik daun Dia numpang sama Lesti Gitu Iya pokoknya Gak tau Itu pokoknya Ngomongin Lesti mungkin ya Terus Si bapak-bapak yang itu bilang Iya goblok Itu dia gitu Keren Nyonya Keren banget Bahasa Indonesia bisa Iya dong Bahasa Jawa Timur bisa Bahasa Madura bisa Iya Kan Madura juga ini Deket Jawa Timur Oh deket sama kampung Nyonya Iya Enggak sih Sebenernya jauh Cuman Kan biasanya kan Ada kayak Pecah berapa daerah gitu kan Jadi di daerah rumahku itu Ngomongnya Pake basa Madura Oh Makanya nyonya ngerti Iya dong Kasih tepuk tangan Santi people Bada base Terbaik Silahkan tulis terbaik Terbaik Makanya nih ada komen tuh Apa tuh Yang paling atas dari Samsung Samsung Musrika Boleh disikat Pak Bapak agosip Pak Bapak agosip Gak gitu ngomongnya Pak Bapak agosip Agosip itu maksudnya Bapak-bapak ngegosip Artinya Tapi kan lo gait sama Dura gitu Pak Bapak agosip Beda dong Itu tadi begitu Beda Beda Benernya kayak gimana Kalau aku di rumah ya Pak Bapak agosip Pak Bapak agosip Enggak dong Ah salah mulu lah Anjir pusing Next aja kalinya Next dah Nextnya ini ada Tertiba muncul permukaan Muncul permukaan Muncul ke permukaan Ahri Tarot Namanya Koko Antoni Ini Dia membuat statement Kalau Marcel itu Sebenernya sedang Kena santet Katanya Wah Tidak lain Tidak bukan dari Rasis Infotainment Kayak gimana penjelasan Marcel kena santet Emang benar Marcel kena santet Perasaan sehat-sehat aja ya Sampai kemarin nyanyi Marcel atau pesulap merah ini Kena santet Kata Koko Antoni Kita lihat kayak gimana Cegi-cegi Bipal Play Waktu itu saya pernah Membuka kartu tarot Bahwa pesulap merah ini Kena santet Nah jadi saya Mau jelasin dulu Ya Bahwa kena santet ini Bukan hanya penyakit Tapi pikiran Tingkah laku Pola pikir Nah jadi yang sekarang ini Pesulap merah kena Ini pola pikirnya Ya Pola pikirnya Yang sudah mulai terganggu Karena keegoisan dia Dan Pernah saya prediksi Pake kartu tarot saya Kantor kamu itu Hanya bertahan 6 bulan Kurang Habis itu udah Saya juga udah lihat Kartu tarot Kenapa dia ngomong seperti itu Karena sudah tidak ada Lawannya lagi Ya Lawannya itu Ibaratnya Memang orang-orang yang Tidak memiliki kekuatan Ini yang Ibaratnya menjadi Pertarungan Buat dia Tapi hati-hati Sama orang petarot Nah Petarot itu Bermain energi Ya Bukan sulap Bukan sihir Tapi menggunakan energi Apa yang dia lihat Itu yang dia bacakan Ya Jadi kayak seperti Ramalan Prediksi Waktu itu saya Bukan sulap Bukan sihir Cakep Enggak dong Bukan pantun ya Ini jadi si Koko Antoni ini Yang mengaku sebagai Ahli tarot ini Dia membuka dan melihat Dan membacakan bahwa Saat ini Marcel itu sedang Kena santet Pikirannya Pola pikirnya Gitu Ini kayaknya Kasusnya sama kayak Si Mbak-Mbak yang kemarin Telat Kayak ngapain gitu Yang orang Kayak si Gu Samsudin Sama Firdaus aja Udah Udah give up Udah lah ya Udah gitu Gak akan menang Daus aja kemana sekarang Betelan bumi Anjir Itu ada yang ngetek kita Di tiktok kangjek126 Baru nih bang Katanya tuh Iya tapi udah heran Gimana ya Mau ngomainin ya G Mungkin dia sedang Mendeskripsikan diri dia sendiri Gitu ya Dirinya yang sedang Kesantet pikirannya gitu Tapi udah aku baru tau Kesantet tuh Pikiran Bisa kali ya Bukan fisik gitu ya Iya ya Jadi kayak ini Oh mungkin ini Gila gitu Katanya ada tuh Yang misalnya Kan ada tuh Orang Nge DGJ Gitu kan Nge DGJ Nge DGJ gitu Dibilangnya Ya kenapa bisa jadi kayak gitu Iya ada yang ngeguna-guna Gitu Jadi dia bilang Marcel saat ini tuh Kondisinya sedang kena santet Tapi pikirannya gitu Akibat dia Menyerang Apa gitu Gak tau Bapak kali itu Cuma aja cek aja sendiri Tapi kan tadi nih Dia bilang Itu kantornya tuh Gak bertahan Pokoknya kurang dari 6 bulan Lah pertanyaannya Dia udah berjalan berapa lama Si Marcel Iya Oh baru kemarin Yang kantornya sama Rudy Salim Tapi sebelumnya emang 2 bulan Enggak Dia channel sendiri Dia bikin yang kerjasama-sama Rudy Salim itu Kayak mungkin baru Sekarang baru jalan 2 bulan gitu Kita lihat 6 bulan Eh 4 bulan lagi Berarti Nanti kita lihat Inilah kondisi kantor Marcel Sekalang 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 Setelah Setelah Apa namanya Setelah diplediksi Diplediksi Sama Koko Antoni Si ahli talot Kalau saya keras Antet Katanya Alir Anji Pusing Begitu Sulit Next Ini ada caption Seminiminal Apa nih Ceki-ceki people Play Beli murah Seminimalis 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 Mungkin Seminimalis Mungkin Seminimal Seminimal Mungkin Seminimal Bener Dia maksudnya Seminimal Tapi Kok kayak Kalau Eh 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 Kan Jawa Timur Eh Oh gitu Itu tadi bilang Tadi coba Pelik lagi deh Pertamanya apa sih Aku gak ngerti Eh Beli murah Mobilnya Dengan perbaikan Yang Semat Seminiminal Seminiminal Semisal Mungkin Seminim Sem Seminim Seminiminal Semin Sem Pokoknya Paling 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 Sedikit Sekalilah Biayanya Paling Sedikit Sekalilah Biayanya Seminimal Mungkin Seminimal 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 Seminiminal Seminiminal Tapi disini Banyak yang lupa Anjir Nih Disikatnya Anjing Gue jadi ikutan Lupa cara Ngucapinnya Sama Kayak aku Tadi Seminimal 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 Mungkin Oh Banyak M Seminimal 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 Mungkin Terus kayak dulu Tadi aku ketawa Pokoknya Setitik Gitu kan Aku ketawa Terus dia pas banget Abis aku ketawa Dia bilang Kamu jangan ngetahuin aku Gitu Jadi kayak dia ngomong ke aku Seminimal Aizin Gak gitu Seminimimal Seminiminal Gara-gara anda Nyonyo ikutan Lupa Kan Bahaya Harus mengajari bahasa lagi Kepada Nyonyo Gak dong Kan tau Seminimal mungkin Seminiminal Udah Next aja Nyonya Daripada Nyonyo Keracunan Next Ngilu 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 Kalau bahasa sunnah Melu Melu Ini biasanya Kalau yang pantai Begini covernya Ini suka lucu Lucu Awas Sampai gak lucu Gue gambar Ceki-ceki people Nyo Pule Pule lagi dong Pule lagi Aku belum lihat Tadi Nyonyo Bisa ketawa Karena dia gak punya biji Gak tau rasanya Biji Kesenggol Tumit lagi Silah aja Itu kemeng Aduh Tumit lagi silah Tumit silah Kesenggol Tuk gitu Tuk gitu Aduh Kesenggol Tuk gitu Aduh Sakitnya Kenapa kayak ginjil-ginjil Berasa diremes Apalagi begitu Anjir Kena ujung pacul Coba bayangin Iya gak Biji kena ujung pacul Gitu kan Ngilu Kamu enteng banget Ketawa Kamu gak punya biji Gak ngerasain Tolong lah Santu people Buat santu people yang punya biji Kasih tau Nyonyo Rasanya Kemengnya Gitu Heneg Kalau kata bahasa Sundama Heneg 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 Gitu Heneg Aduh Mana yang nonton 9,2M lagi Biji kena ujung pacul Ngilu lah Pokoknya Maya Next aja nyolah Pusing Ada caption Nyalinya gede juga Apa tuh Biasa Pemandangan Suka lucu Biasanya Ceki People Play Dia gak kena Karena pendek Lihat Enggak Ternyata ini Tuh Enggak Ternyata Dia Kena pendek Tapi bener Nyalinya Gede juga Bang Katanya Dia ketawa Lagi Ini Sengaja Apa Nggak Kira Kira Kayaknya Sengaja Ternyata Karena udah siapin Ngeretam Ngeretam Triple kill aja Triple kill Boleh 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 Dari Komen Dari Gatau Yang pake topi Ngakak Yang mana Si Ini Gini Gitu Karena paling tinggi paling ketahan di nahan ngomong tapi kayaknya enggak sengaja ini parahnya jadi senang banget kalau ngelihat penderitaan orang parah parah-parah-parah iya kan hiburan masih kedinginan nyonya masih ukat jenis people nyonya kedinginan next nya ini dengan compilnya virus Hai pengacara dukun versus Cong Latif pengacara pengusaha oke selanjutnya silahkan kalian menilai ya cek-ceki pepli gue ajarin lu biar pinter jadi lu ikutin jago biar pinter ya amin ya Cong Latif ya lu jadi pengacara pinter jujur saudara Firdaus ini bukan level saya jauh dibawah saya kalau dari perkataan dia aduh mohon maaf nih dia dia tidak mencerminkan seperti pengacara tutur kata dia tidak mencerminkan seorang pengacara tuh pengacara ini harus dibawa terhormat apa yang disampaikan itu mendidik apakah dia mendidik Oh inilah mungkin perbedaannya karena Firdaus ada pengacara dukun gitu pengacara koboi kalau dibilang kan style itu pengacara koboi yang yang membar-bar sana-sini sana-sini gitu tapi ya faktanya nih ya kalau nggak ada Firdaus ada masalah dari Firdaus itu sepi men sebulan kemarin dua bulan kemarin sepi kita men Iya yoi istilahnya growthnya bertumbuhnya channel kita ada Radia Santur of the Brow gitu ada ini ya ada Andil Firdaus makanya memang sih respect sama Gus Susi nggak 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 mau gimana emang fakta aja gara-gara Firdaus boleh-boleh makanya tetap kita kalau ada Firdaus kita sempilin sebagai apa ya rasa terima kasih kita gitu Iya sama kita nginget gitu mau gimana faktanya gara-gara Firdaus tetap rame lanjut lagi nyoh next ini apa nih amadeketu nih kita enggak tahu karena ini tengahnya random scrollnya ya segi segi peplik boleh Oh amat diketu baik pusat atraksi baik sakit lo itu ya sakit ya malu itu ranga geser kayak gitu loh itu juga tebuk bukannya dan gila-gila orang bagaimana ya lu udah bisa nakar dong pusat sekali power lo segimana gitu wah kayaknya enggak kuat itu dimosokin penutup atraksi ujung-ujungnya atraksi enggak nih mengsong nih rahang nih aja diurut aja kalau kegigit sih kelar aduh enggak bukan bibir iya bibir Oh jangan jangan semutup udara cerom jeruk aja gitu ya Jo jadi tolong buat Wahyu Febriana 571 hati-hati kalau pula push up ya nanti jatuh nextnya next ini apa nih aku enggak tahu kita enggak tahu cekin-cekin bimbo hehehe hahaha kamu udah pernah lihat belum anjir mundurnya kalau merasaan anjir malah terjun inilah ya inilah ketika apa namanya mungkin vendor yang membuat panggungnya itu lalai gitu ya mungkin yang merasa perasaan seniornya 10 meter buatnya gitu kenapa lima meter habis gitu terus buat abangnya tolonglah ya pakai sepion gitu lagi ngeliat gitu pakai spion disini nih 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 pakai spion gitu lah tolonglah ya biar nggak bablas itu layak 12 tolonglah mungkin ibunya capek cekin-ceki people leh hahaha 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 aduh bu maaf ya bu maaf ya bu bukan kenapa-napa maksud ketawa itu cuman kasihan tapi maaf lucu gitu Bu mungkin ibunya udah ngantuk gitu kan sama kayak kalau inget kayak gitu tuh inget gue susi iya hahaha maaf ya bu bukan maksud apa-apa bu bukan maksudnya sopan tapi lucu gitu Bu nggak gini dia lagi yang bungkusin nasi kan otomatis ada yang beli nih yang yang beli daripada lu ngerekam bu bu nasinya bu bu ini bangunin gitu daripada ini yang yang rekamnya nih yang aduh kurang ajar aja ini kan yang ngerekam orang membangunin gitu pakai apa ini ya grup oke saat ini kan udah mulai melambat gitu ya daripada ente rekam bangunin kasihan si ibunya tuh tapi itu ibunya jualan atau lagi ngapain terus kayak mau makan gitu jualan nih soalnya kertas nasinya belum kelipet nyoh Mungkin dia penjualnya ini Kandi mau mau ngelipet nih dengan lebih itu hangin nih-hihi atau mungkin sengaja mau pakai apa lagi Dek kata ibunya tuh hahaha 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 Terus habis artinya terkah itu ngerekam gitu karena anjing yang rekamnya aja pasti ini Ini Gak mungkin kayak tidak sengaja momennya pas eh lagi ngerekam eh ibunya enggak pasti beli nasi uduk nih jam setengah 12 kan ganteng nih pakai apa deh bihun terus kerupuk terus eh ibunya yang nungguin sebenarnya sambil nunggu ini ketiduran mau ketiduran itu harusnya si masnya atau mbaknya yang rekam nih bangunin ngapus konten-konten jadi Buya bukan Buya Buya tak apa ya jadi berantakan gitu nasinya tumpah gitu Tolonglah ya nextnya yo next last of the last sekaliannya ini di random scroll karena udah kepanjangan durasinya apa random scroll semini minimal sepertinya dia kelelahan di nggak ada enggak nyatai pola ini tuh type-nya dikelelahan segera bahan maksudnya kali ya dikelelahan cegi-cegi people bu lehen jauh-jauh tuh kalau ngeliat orang menderita tuh dia malah ketawanya paling kenceng ajur tuh kayak gitu kasian tapi lucu gimana dong kasih ada kenapa kayak aku tuh secapek itu iya lucunya kenapa aku tuh pernah secapek itu kakinya kan kayak abis olahraga terus kayak susah gitu loh aja meletot-meletot gitu ya lucunya kenapa karena ujung-ujungnya dia jatuhnya kedudukan pola aja gitu enggak oh iya iya ini dari tadi ketawa nggak ngeliat ternyata nyonyok gimana tuh si nyonyok tuh untuk nggak kebuka sempaknya itu aja ini masalahnya nih Yanyo nih Pak Bapak lagi lemes ngobrol dulu sama depannya masalahnya ini ketarik-tarik nih yang ini yang yang ini nih tuh kayak hahaha sukses lah ya random scroll kali ini iya ketawanya enaknya sakit mulutku badan jadi anget dong enggak kedinginan lagi dong Iya tadinya nyonyok kedinginan aku pikir nyonyok akit gitu berhasil aja keren keren nasya kasih saya ya gitu untuk adek-keren ini dia tuh tau di Coba aja tuh capek gitu kan tapi aku tahu maksudnya si itu hari kayaknya banget ayo bisa-bisa tapi jangan dipaksa gitu loh kayak gitu jadi berhasil mantap-mantap santy people nyonyo ngakaknya nggak bisa bis cukupnya closing berarti ya sikat closingnya lanjut di komen seperti biasa nyonyo dan ciaw dan ciaw